Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube saya Wien Kokil kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya membuka fitur paper type paper type pada printer Epson L121 dimana printer ini untuk paper type nya itu terkunci tidak bisa diganti sehingga kita tidak bisa nyetak dengan kualitas hit di settingan paper glossy kita coba dulu disini kita buka photoshop disini saya akan coba print satu foto saya tadi kirim satu foto oh bukan ya saya tadi kirim foto nah ini ya saya akan mencetak foto saya sendiri disini ya dengan ukuran kecil saja mungkin saya kasih di satu R aja kali ya untuk sample oke ini ukuran satu R ya kita akan print menggunakan printer Epson L121 ya kalau L121 itu drivernya kalau kita install menjadi L120 ya nah disini paper type nya itu terkunci kita tidak bisa ganti ke premium glossy adanya cuma yang dibuka di quality quality pun kita bisa pakai height tinggi kita akan coba print disini oke kita tunggu dulu hasilnya ya oke inilah hasilnya ketika kita kita menggunakan settingan di heat ya kualitas tinggi itu masih kurang rapat ya untuk detailnya itu kurang banget sekarang kita akan coba lagi membuka settingan di paper glossy ini kertasnya kertas glossy ya foto glossy oke gimana caranya langsung saja ya kita ke TKP yang pertama kita download dulu driver disini ya download dulu driver printer Epson L310 ya ingat ya download driver printer L310 ya untuk bitnya sesuaikan dengan komputer kalian ya masing-masing ya kalian menggunakan OS yang berapa bit ya disini saya menggunakan yang 64 bit jadi saya download yang 64 bit ya kalau kalian menggunakan yang 32 bit kalian download yang 32 bit ya oke setelah anda download lalu anda install kita klik oke bahasa Indonesia kita klik setuju oke nah disini kita setting manual ya manual nah disini di pilihan port ini usahakan printer yang terhubung di komputer kalian itu cuma satu ya yaitu L121 ya supaya mudah dicari ya nah untuk driver yang portnya tersumbungkan cuma satu disini ya adalah printer ini ya ini otomatis port dari printer L121 ya kita pilih saja oke kita klik kita klik oke oke sudah ini ya ini sudah selesai ya kita tinggal buka Adobe Photoshop kita geser fotonya supaya nanti hasilnya bisa terlihat ya perbedaannya ya nah kita klik disini kita klik oh disini belum udah masuk ya ini ya Epson L310 kita klik lanjut kita back up disini nah disini kualitasnya kita ganti Epson premium glossy ya untuknya ini kita tinggi terus oke saja nah ini ya ini ya kita menggunakan L310 ya padahal printer yang kita sambungkan adalah L121 ya tapi gak masalah ini tetap bisa connect ya karena portnya sudah kita pindahkan ke port yang ini ya yang L121 tadi ya ini lihat L310 kita print oke kita tunggu jika muncul seperti ini biarkan saja ya walaupun muncul seperti ini tetap proses print tetap berjalan ini di klik oke saja kita tunggu dulu oke proses sebenarnya ya oke sudah keluar ya nah disini bisa terlihat ya perbedaannya ya untuk kerapatannya kecerahannya beda ya lebih bagus ini ketimbang yang ini kalau ini terlalu cerah banget ya dan warnanya itu agak agak pudar kalau yang ini sudah 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 mendingan ya beda kan oke begitulah cara membuka fitur fitur lelakat tadi oke jadi begitulah ya cara membuka fitur fitur paper tabs ya paper tabs ataupun jenis kertas di Epson L121 oke semoga video ini bermanfaat jika video ini bermanfaat buat anda silahkan klik like komen share dan subscribe terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya wassalamualaikum warahmatulloh wabarakatuh yang terima jenis kertas